hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore ini saya akan mereviewkan pada anda yaitu pintu rumah atau bisa jadikan pintu masjid kalau ini saya mereview pintu masjid ya Masya Allah ini pintunya sangat besar sekali tinggi sekali jadi pastinya sangat mewah bagi cara ditaruh di rumah sangat tebal sekali masyarakat Anda yang memiliki rumah wawah ini sangat pantas jangan lupa like comment serta subscribe karena subscribe itu sudah habis ya kemudian jangan lupa dinyalakan notifikasi loncengnya oke untuk bahan baku ini dari kayu jati misalkan anda yang dari bahan kayu maoni untuk warna putih juga bisa atau misalkan luar jati dibuat warna lainnya bisa ini udahl yang minimalisme tanpa ada variasi misalkan anda yang punya variasi ada kacanya di tengah atau di sebelah mana itu bisa misalkan ya terserah selera bisa custom yang mana untuk misalkan nya bisa hubungi saja ke nomor WA yang sudah saya sediakan di 082 323 793 222 ya nah ini lebih tepatnya biar gak keliru disini ini nah ini 082 323 793 222 sekian dari saya jangan lupa like comment serta subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jumpa lagi dan saya ini saya akan menunjukkan kepada anda ketebalan dari pintu ini ini tebal ini kurang lebih 4 cm maaf saya karena nggak bawa bentra saya tahu ini perkiraan ini 4 cm sangat mewah sekali dan besar sekali ini banyak ini ciri kuncinya ini masya Allah Alhamdulillah semoga awet jadi bisa bermanfaat untuk ibadah semoga tidak lapuk dimakan Indonesia nah ini pintu utamanya seperti ini nah ini utamanya sekali oke bagi anda yang ingin mengodernya untuk melengkapi membuat itu Roma atau masjid silahkan siap silahkan di order misalnya bisa dihubungi saja ke krasa 82 323 793 222 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya misalkan anda pengen dari kayu yang lainnya sudah bisa tidak hanya jati saja bisa dari kayu maoni kayu pun kireh kayu keweng atau kantor siap silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.